Intro Amerika Serikat dan Cina Sempat memiliki hubungan yang buruk pada Agustus lalu Bermula dari kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan Namun belakangan ini hubungan keduanya nampak kembali hangat Kehangatan itu terlihat pada sela-sela KTT G20 Di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Cina Xi Jinping Mengadakan pertemuan tatap muka untuk pertama kalinya Tak hanya pada Agustus lalu, hubungan diplomatik keduanya seringkali tak stabil Lantas, bagaimana hubungan Amerika Serikat dengan Cina selama ini? Hubungan antara Cina dan Amerika Serikat mulai rumit sejak 1949 Cina dan Amerika Serikat terhubung oleh ikatan ekonomi yang erat dan persaingan pengaruh di Asia Pasifik Hubungan keduanya merupakan hubungan bilateral paling penting di dunia pada abad ke-21 Hubungan Amerika Serikat dengan Cina dimulai pada Perjanjian Wangsia tahun 1845 Upaya Washington mendorong bank-bank Amerika untuk berinvestasi di perkereta apian Cina tidak berhasil pada tahun 1900-an Selanjutnya, Presiden Franklin Roosevelt menjadikan dukungan Cina melawan Jepang sebagai prioritas tinggi setelah 1938 Amerika Serikat juga bersekutu dengan Republik Cina selama Perang Pasifik melawan Jepang pada 1941-1945 Washington mencoba berkompromi dengan pemerintah nasionalis dan Partai Komunis Cina pada 1945-1947 Namun berakhir dengan kegagalan Setelah kemenangan Partai Komunis Cina pada kepemimpinan Mao Zedong di Tiongkok Daratan Perang Saudara Tiongkok pecah Yang menyebabkan hubungannya dengan Amerika Serikat memburuk Amerika Serikat terus mengakui Republik Tiongkok di pengasingan Taiwan sebagai pemerintah Cina yang sah Dan memblongkir keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok di perserikatan bangsa-bangsa Sampai kunjungan Presiden Richard Nixon ke Cina pada 1972 yang menandai pembalikan posisi yang tidak terduga Pada 1 Januari 1979, Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan RRC Dan Amerika Serikat mengakuinya sebagai satu-satunya pemerintah Cina yang sah Namun pada saat yang sama ia melanjutkan hubungannya dengan Taiwan Cina tumbuh sebagai negara yang kuat Dan digadang-gadang sebagai kekuatan ekonomi baru dan mengalahkan Amerika sebagai The Super Power Pada abad ke-20, Cina mengalami berbagai konflik dan revolusi atas kepemimpinan sentralistik Mao Zedong Hal ini berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi domestiknya Namun, di bawah pemerintahan Deng Xiaoping, reformasi ekonomi Cina dimulai Arsitek reformasi perekonomian Cina itu berhasil membuat Cina menempati peringkat kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia Berkat reformasi besar-besaran ini, 700 juta orang terangkat dari kemiskinan di Cina Serta membuka pintu perdagangan internasional yang sebelumnya tertutup di era Mao Zedong Memasuki abad ke-21, keterbukaan Cina berkembang dan menjurus pada tujuan kebijakan ekonomi politik internasional Cina 2005, Cina yang dipimpin Hu Jintao saat itu Mewujudkan kebangkitan Cina yang damai dalam dokumen Cina Peaceful Development World Di tahun yang sama, Cina mulai menjajaki era perdagangan multilateral setelah resmi bergabung dengan World Trade Organization Hal ini dinilai sebagai manuver yang penting bagi Cina Dan disebut-sebut sebagai langkah Cina untuk menyaingi Amerika Serikat Saat ini, Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan yang sama Seperti non-proliferasi senjata nuklir, tetapi ada kekhawatiran yang belum terselesaikan Kedua negara masih bersengketa atas masalah teritorial di Laut Cina Selatan Cina mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan Sementara, Amerika Serikat melihatnya sebagai perairan internasional Dan menegaskan hak atas kapal perang dan pesawat udaranya untuk melakukan operasi di wilayah tersebut Pengaruh Amerika Serikat di Asia semakin menguat sejak pemerintahan Presiden Joe Biden Sementara pengaruh Cina melemah akibat pandemi COVID-19 Ekonom dan para peneliti dalam laporan Indeks Kekuatan Asia Menemukan jika Cina kini mengeluarkan biaya militer 50% lebih banyak Hal ini menjadikan Cina tetap menjadi yang terdepan dari semua negara di wilayah Asia Pasifik Dalam hal kekuatan secara keseluruhan Namun, Amerika Serikat juga membentuk aliansi dengan negara-negara lain Untuk menandingi pengaruh Cina di kawasan Pasifik Selatan Kelompok aliansi ini terdiri dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Inggris Kelompok informal tersebut dibentuk dengan tujuan meningkatkan hubungan ekonomi dan diplomasi Dengan negara-negara kepulauan Pasifik Kelompok itu diberi nama Partners in the Blue Pacific Direktur peneliti Lowy Institute, Harvey Limahiu Menilai pertumbuhan ekonomi Cina akan terus terjadi Dan di saat bersamaan Cina terus mengembangkan pengaruh dalam bidang militer Cina dinilai tidak akan dominan seperti Amerika dulu Namun, dunia harus bersiap menghadapi abad bipolar di Indo-Pasifik yang lebih bergantung pada keinginan Amerika dan Cina Negara-negara yang berada di jantung Indo-Pasifik memahami situasi tersebut Dinamika persaingan Amerika Serikat-Cina menghadirkan tantangan tak mudah Realitas ini berlangsung bersamaan dengan aduk klaim wilayah Laut Cina Selatan Yang bersinggungan dengan teritori anggota ASEAN sehingga menambah kompleksitas persoalan Konflik bersenjata di Ukraina memberi contoh tentang betapa berat beban yang harus dipikul ketika perebutan pengaruh gagal dikelola secara damai dan biologis Negara-negara berkekuatan besar yang berkepentingan di Indo-Pasifik Bersama negara lain di kawasan itu memiliki tugas berat untuk mengelola dinamika yang terjadi Agar perang tidak meletus dan pertumbuhan berlangsung berkesinambungan demi kemakmuran bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!